Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 4 Bagian ke-7 Liu Kong menghela nafas dan berkata, Xiao Wang, meski apapun yang terjadi, aku menganggap pada petang hari ini aku mesti mati di bawah gembulanmu. Aku akan rela dan mati dengan metu, terpejam, Xiao Wang ku sayang. Hati Tang Xiao Wang merasa pedih sekali mendengar kata-kata itu, hingga air matanya mengucur hampir tak terasa. Kong Ko katanya. Dengan kata-kata itu, Sinona pun merasakan tangannya lemas, terkulai sehingga gembulan di tangannya jatuh di atas lantai. Xiao Wang kata Liu Kong pula, lelakon percintaan kita ini boleh dikatakan merupakan suatu kegetiran yang tiada taranya, apa mau jika seng nasib telah mengatur jalan hidup kita begini rupa, kita beruntung menjadi suami istri, tapi, sungguh tidak kunyana. Sambil berkata begitu ia telah mengangkat tinjunya dan menumbuk dahinya sendiri. Xiao Wang merasakan hatinya tersayat karena melihat keadaan Liu Kong begitu menyedihkan. Apakah ia tidak mencintai si pemuda itu? Itu tidak mungkin, Sinona menolak bisikan yang seolah terdengar berkumandang di dalam telinganya. Ia maju dua langkah dan merangkul pada Liu Kong sambil menangis dan berkata, Kongku, apakah yang kau hendaki aku perbuat selanjutnya? Liu Kong mengangkat dagu Sinona dan menyapu air matanya yang membasahi kedua belahan pipi Sinonaeng dengan lengan bajunya. Xiao Wang, katanya pelahan, apakah kau masih mencintai aku? Air mata Sinona turun semakin deras dan menjawab, Sudah barang tentu aku mencintaimu. Kongku apakah kau belum mengetahui itu? Liu Kong menghela nafas. Aku ada sepatah dua kata-kata yang hadak disampaikan kepadamu. Katanya, apakah kau bersedia untuk mendengarkannya? Tapi pada sebelum Xiao Wang menjawabnya Lok Kong telah mendahului melanjutkan bicaranya, Dengarkanlah apa, kataku. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, setelah luka-lukaku semibuh seluruhnya, kita boleh kabur ke lain tempat yang sukar diketemukan orang, di mana kita boleh hidup bersama-sama dengan rukun dan bahagia. Bukankah itu merupakan rencana hidup kita yang baik sekali? Sinona tampaknya sangat mupakat dengan rencana Xiao Tiat Kau itu. Tetapi kemudian dengan sekonyong-konyong ia menjawab, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dimanalah hatiku bisa merasa tenang? Aku anggap semua itu memang telah ditentukan oleh Sang Takdir. Kalau bukan begitu, Kera bagaimana dari dahulu kau tidak pernah mengatakan demikian? Baru setelah di malaman pernikahan kita kau mengaralan itu dengan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi suami istri di lain penitisan di lain zaman saja. Gambar, gambar ilustrasi di atas. Sebegitu lekas gembolan Xiao Wang menyambar kepada si pemuda, serupa benda telah menyambar dari luar jendela. Sesudah berkata demikian. Teng Xiao Wang, merasa tidak tahan untuk tidak menangis terseduh-seduh. Liokong mengusap-ngusap nambut si nona yang bagus sambil menghela nafas dan berkata, Xiao Wang, aku memang harus akui kebenarannya bicaramu itu. Atau sudah nasib kita berdua yang amat buruk itu, sehingga persoalan kita bisa menjadi berantakan begini rupa. Oleh karena itu, segeralah kau turuti apa kataku itu, hingga dengan begitu aku masih menganggapkah seorang pendekar wanita yang berhati baja. Maka bersamaan dengan itu, aku pun sudah barang tentu tidak dapat mencintaimu. Sesudah berkata-kata, ia segera memejamkan matanya. Xiao Wang mundur dua langkah, kemudian ia putar gembolan Hou Jau Tui di tangannya, akan dihantamkan ke arah Liokong. Sungguh aneh sekali. Baru saja mereka selesai saling mengurcapkan kata-kata yang menandakan kasih sayang mereka, atau dalam waktu sekejapan saja Xiao Wang telah mengunjukkan kekejaman untuk mencelakai orang yang dikasihinya itu. Apakah artinya semua ini? Sedang di dalam hati Sinona itu telah berjanji, bahwa kalau nanti si pemuda telah meninggal dunia pasti akan mencari Liokong untuk membuat perhitungan. Maka seperti juga Liokong, dia sendiri pun nyatanya tak sampai hati untuk melakukan itu. Oleh karena itu, ketika gembolannya datang menyambar terhadap Liokong, Teng Xiao Wang sendiri pun telah memejamkan matanya. Dalam keadaan begitu, jiwa Liokong bagaikan tergantung di atas selembar rambut. Tapi sebegitu lekas gembolan Xiao Wang menyambar ke dada si pemuda, serupa benda telah menyambar masuk dari luar jendela dengan kecepatan yang melampaui kecepatan sinar kilat. Benda itu telah berhasil dapat menangkis gembolan si Nona dengan mengeluarkan suara dak yang keras sekali. Dan bersama dengan itu, si Nona yang masih memejamkan matanya tiba-tiba mendengar Liokong berseru, Xiao Wang, lekas lari. Tatkala Xiao Wang membuka matanya, ia melihat dari luar jendela melayang masuk sesosok bayangan manusia yang bergerak bagaikan seekor burung kepinis gesitnya, yang ketika diperhatikan sekejap lamanya, ternyata bukan lain daripada Liokong yang dikenal orang sebagai salah seorang antara sepasang penidekar dari telaga tongteng itu. Maka Pek Hoa Sian Chu Teng Xiao Wang yang telah terlanjur berjanji di dalam hati akan membunuh Liokong, segera ia putar gembolannya untuk menyerang, meskipun ia tahu bahwa ia bukan lawan yang setimpal dari jago kawakan itu. Liokong yang pada petang hari itu tidak bisa tidur memikirkan peristiwa tidak enak yang baru dialaminya itu, tiba-tiba teringat akan keadaan luka-luka anaknya, yang ia belum tahu apakah sudah menjadi baikan atau belum. Oleh karena itu, ia segera mengenakan baju luar dan berniat akan menjambangi anaknya. Tidak diduga ketika baru saja ia berjalan sampai di luar kamar, dengan secara kebestulan ia mendengar dua orang yang sedang bercakap-cakap. Orang tua itu jadi bercekat hatinya dan lalu pasang kuping, mendengari di depan jendela, yang ternyata hanya dirapatkan saja. Tapi tidak dikunci dari sebelal dalam. Di situ ia mendapat kenyataan, bahwa orang-orang yang sedang bercakap-cakap itu bukan lain daripada anaknya sendiri. Liokong dan Pek Hoa Sian Cuteng Xiaoweng yang pada malam kemarin telah menerbitkan kerusuhan di dalam rumah tangganya. Hal mana, sudah barang tentu, telah menerbitkan rasa heran dan tidak mengertinya orang tua itu. Karena jika pada kemarin malam mereka saling bertengkar, mengapakah mereka sekarang begitu akrab dan saling menyintai satu sama lain sedemikian mesanya. Pasti di sana ada kepiting dibalik batu, pikir si jago tua itu. Tapi dalam kekagetan dan keheranannya, pembicaraan Seng sedemikian mesranya akhirnya hendak disudani dengan Liokong relamati menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh si nona. Maka Liokong yang tidak pernah terpisah dari senjata-senjata rahasia yang ia biasa dipergunakan di waktu kesusu, sudah barang tentu segera merogoh sebuah senjata rahasia Tubeng Kim Kuan atau gelang emas perampas jiwa, dengan mana ia telah samlitkan ke dalam kamar untuk menenakis gembolan Teng Xiaoweng yang melayang hendak menghantam dada Liokong yang mandah dibunuh si nona dengan matu diperjamkan. Xiaoweng yang melihat kedatangan orang tua itu dengan secara tiba-tiba, sudah barang tentu jadi sangat terperanjat dan segera menyerangnya dengan gembolannya itu. Tapi Liokong yang selalu berlaku waspada, tidak mudah kena diselomoti oleh pihak lawannya maka sebegitu lekas melilat gembolan Liusenghou jauh Tui Teng Xiaoweng menyambar ke jurusannya, Liokong segera menggerakkan telapak tangannya yang kiri buat menangkis singgah gembolan itu luput mengenai sasarannya dan terpental jauh sekali. Dalam keadaan begitu, sifat Liokong di masa muda, dikala ia masih meratau di kalangan Kengou dengan selalu bertanding dengan musuh-musuhnya dengan menggunakan pedang Cheng Hang Kiam, tiba-tiba timbul pula dengan serentak, sehingga ia melupakan bahaya ia telah menyegel dan tidak akan memergunakan pedang itu pula dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Dan dengan timbulannya sifatnya yang asli dan ganas, sekarang orang tua itu tidak akan segan-segan pula untuk melukai Teng Xiaoweng. Bahkan untuk membunuh pun ia bersedia akan lakukan, kalau saja itu ternyata perlu. Liokong waspada akan sifat-sifat ayahnya dan cemas bukan main akan keselamatan diri orang yang sangat dicintainya itu. Oleh karena ia pun yakin bahwa Xiaoweng bukan lawan ayahnya, maka dengan suara separuh meratap ia telah memperingati si nona, Xiaoweng, lekas lari katanya. Sementara si nona yang juga melihat gelagat tidak baik bagi dirinya, lekas-lekas kelebatkan gembulannya menggertak Liokong akan berlompat mundur kemudian bagaikan. Lakunya seekor burung yang lepas dari dalam sangkar ia mencelap keluar dan kabur dengan mempergunakan ilmu hui hengsut atau berjalan separuh terbang. Kali ini Liokong pun tampaknya tidak mau mengasih hati pula pada si nona, maka ia mengejar terus bagaikan kucing yang mengejar tikus. Liokong yang merasa amat cemas melihat ayahnya menempur dan mendesak Xiaoweng dan Nugan secara hebat sekali di luar pekarangan rumah, dengan susah payah ia bersandar pada sisi pintu dan memanggil dengan sekeras-keras suaranya, Ibu, Ibu, Tanda Petik Pek Hoa Sian Chu memutar gembulannya bagaikan baling-baling cepatnya, tapi Liokong meski hanya bertangan kosong saja, tidak menjadi gentar dan lalu melakukan perlawanan dengan siasat Kong Siu Ji Pek Jim atau dengan tangan kosong melawan ratusan senjata. Tatkala Bun So Giokong mendengar suara ribut itu, sudah barang tentu menjadi tersadar dari tidurnya dan lekas-lekas memburu ke kamar anaknya. Dan begitu ia muncul di situ, Siaw Tiat Lao Liokong lalu menyambutnya dengan kata Kate, Bu, barusan kau telah mengawalkan permintaanku. Bun So Giokong yang melihat suaminya tengah bertempur dengan teng Xiaoweng di luar pekarangan rumah, sudah barang tentu hatinya jadi sangat terkejut. Pertempuran itu berlangsung dengan dasyat sekali. Xiaoweng pergunakan gembulannya begitu cepat, sehingga tubuhnya sendiri terbungkus oleh sinar senjatanya dan angin yang menderu-deru. Liokong melakukan perlawanan dengan tenang, tetapi sudah jelas ia berada di atas angin. Kalau pertempuran itu berlangsung beberapa jurus pula lamanya, ia tahu bahwa jiwa Sinona akan terancam bahaya maut. Karena dalam sikap yang tenang, dan tanpa bergerak terlampau banyak, Liokong dapat membunuh musuhnya dengan matlah, tidak berkedip. Xiaoweng sendiri mungkin tidak mengetahui ini, tapi Bun So Giokong dan Liokong cukup mengetahui akan sifat orang tua itu. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika Liokong amat cemas dan ketakutan, sehingga keringat dingin telah membasahi sekujur badannya dengan hampir tak terasa. Bun So Giokong sendiri sebenarnya membenci Xiaoweng karena si Nona telah menerbitkan kerusuhan dan melukai anaknya. Oleh karena itu, ia pun tidak bisa menyalahkan suaminya, jika kemudian ia melukai Nona mantu itu. Kong Jiet, kata si Nyonya berpura-pura tidak paham akan maksud pembicaraan anaknya itu, apakah maksud pembicaraanmu itu? Tanda tanya. Liokong yang cukup paham akan sikapnya. Ibunya yang berpura-pura bodoh itu, keruan saja ia mendongkol bukan buatan. Karena marahnya, ia tak dapat berkata-kata selain menuding ibunya dengan jari tangannya. Sesaat kemudian barulah ia berseru buat melampiaskan rasa jengkelnya, kalian benar-benar terlampau kejam, aduh si pemuda jatuh pingsan dengan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Bun So Giokongas menolong dan memapah anaknya ke atas ranjang, karena sekarang ia telah ketahui bahwa Liokong yang semula menderita luka-luka luar, sekarang luka-lukanya telah bertambah berat dengan timbulannya luka-luka, baru di dalam badanlah, tidak tahu mengapa Liokong begitu menyayangi si Aweng yang telah mencelakainya. Maka dari itu Bun So Giokongas pun timbul rasa benci pada si Nona dan segera menyerukan suaminya, lekaslah kau bunuh si Buddha Ahina. Itu. Kalau tidak, kelak ia akan menerbitkan keonaran-onaran yang tidak habis-habisnya. Di sebelah sana Liokong tengah mengejar Teng Xiaoweng dengan siasat peto kan ciam, atau dengan delapan langkah mengejar kata puru. Orang tua itu bergerak sedemikian gesitnya, hingga di lain saat ia telah berhasil menyusul si Nona yang kabur dengan ilmu berjalan separuh terbang. Bagian ke delapan. Liokong telah meluncurkan serangan menurut siasat-siasat ilmu pedang yang bernama Lian Hoan Sem Kiam, atau serangan berantai dengan menggunakan tiga bilah pedang. Serangan itu dipusatkan pada bagian-bagian atas, tengah dan bawah tubuh dengan sekaligus. Serangan ini terkenal amat cepat dan berbahaya, karena serangan pada bagian tubuh yang mana saja, jika kena terpukul, niscaya dapat mematikan orang seketika itu juga. Liokong berhasil dapat meyakinkan ilmu ini pada saat yang bersamaan dengan diperolehnya pedang mustika Ceng Hang Kiam itu. ILMU tersebut tercatat dalam buku pelajaran ilmu pedang Ceng Hang Kiam Hoat, atau siasat-siasat yang khusus untuk ilmu pedang Ceng Hang Kiam. Sejak tahun yang lampau, atas nasihat seorang Tawosu, Liu Kang telah menyegel dan tidak mempergunakan pula pedang itu dalam pertempuran-pertemupuran selanjutnya. Maka sebagai pengganti daripada pedang itu, ia telah mencipta suatu himpunan ilmu tinju atau Bun Hoat dengan mengambil bahan-bahan dari buku Ceng Hang Kiam Hoat tadi. Dan sebagai suatu ilmu tinju yang khusus, maka ilmu yang khusus ini dibawakan oleh si penciptanya sendiri. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika Sioweng yang masih muda dan tak paham seluk-beluk ilmu tinju itu, menjadi kebuakan bagaikan cacing yang kena abu. Pek Hoasian Cuteng Sioweng merasa sukar sekali akan dapat meloloskan dirinya. Ia bertempur dengan mati-matian, gembolannya menyambar ke arah tubuh orang tua itu bagaikan air hujan yang menimpah dengan hebatnya ke muka bumi. Sesaat kemudian, tiba-tiba Liu Kang bertanya bengis, kau dengan Gobi Ye Kim Teng C.E. Caixian Su pada masa yang lampau, ada apakah sangkut pautnya? Aku tidak kenal siapa adanya C.E. Caixian Su yang kau katakan itu bentak Teng Sioweng. Sambil bertempur, Liu Kang berpikir di dalam hatinya. Di masa ia muda, ia pernah meluke C.E. Caixian Su yang terbilang sebagai salah seorang lawan mia yang terkuat dan tertinggi ilmu kepandayan silatnya. Tak kala C.E. Caixian hampir menutup mata, ia pernah mengatakan, bahwa kalau ia akan mengiring orang untuk menuntut balas. Maka di waktu terbit kerusuhan di kamar pengantin, Liu Kang segera kembali ke kamar perpustakaan, di mana ia telah mengambil pedang Cheng Hang Kiam yang telah disimpannya di situ sehingga sekian tahun lamanya. Karena selama memperhatikan laporan kedua orang muridnya, ia seolah-olah melihat sendiri sinar terang yang telah menimbulkan rasa curiganya, bahwa kerusuhan yang ditimbulkan oleh Teng Sioweng ini, mempunyai latar belakang yang ada sangkut lautnya dengan C.E. Caixian Su yang telah marhum itu. Orangnya boleh mati, tetapi semangatnya ternyata belum padam, maka ia harus berhati-hati dan berjaga-jaga, di sembarang waktu ia keluar berpergian atau berada di rumah mia sendiri sekalipun. Kalau begitu, kata Liu Kang pula, ada permusuhan apakah kau dan aku ayoh, kau lekas ceritakan. Teng Sioweng setelah tiga kali menyerang dengan sia-sia, barulah dengan terpaksa ia menahan serangannya dan menjawab, tidak usah kau menanyakan aku, karena kau sendiri pun pasti tahu apa jawabannya. Mendengar jawaban itu, diam-diam ia, mendapat kenyataan, bahwa itulah sama saja dengan kata-kata yang diucapkan oleh Liu Kang sendiri yang menjadi anaknya. Rahasia apakah yang tersembunyi di balik persoalan yang aneh ini? Orang tua itu bertanya pada dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, Liu Kang yang merasa tertipu oleh ibunya yang telah mengingkari janjinya, jatuh pingsan dengan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Sementara Liu Kang yang mendengar anaknya menuduhnya melakukan terlampau banyak kedosaan, diam-diam ia jadi terbengong dengan hati penasaran. Karena sejak sekian tahun lamanya ia merantau di kalangan Kang O, ia merasa belum pernah melukai hati rekan-rekannya dalam rimba persilatan, juga hingga sebegitu jauh yang ia pernah ingat, belum pernah ia melakukan suatu yang boleh dikatakan kedosaan. Orang-orang yang terbinasa di bawah pedang Cheng Hang Kiam yang menenjadi kawan, satu-satunya dalam perantauan, boleh dikatakan telah menemui ajal mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak patut atau melanggar peri kemanusiaan. Sedangkan Kou Biansin Teng Tin yang baru saja terbinasa di bawah pedangnya, bukanlah karena ia sengaja membunuhnya tanpa sebab, tetapi telah terjadi karena suatu kehilapan. Lebih-lebih karena dia sendiri pun tidak menyangka Sam sekali, bahwa gertakannya itu dapat mengakibatkan peristiwa sedih yang ia sendiri sangat sesatkan sekali terjadinya. Sedang sikap Xiao Weng yang bermusuhan itu, telah dinyatakan si Nona pada sebelum Teng Tin terbunuh dengan secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, apakah latar belakang yang telah menyebabkan Xiao Weng memusuhinya sedemikian getirnya itu? Liu Kang justeru tengah dikeroyok oleh persoalan-persoalan sulit itu, ketika Bun So Giok menganjurkannya akan lekas membunuh Teng Xiao Weng. Tapi dia tak suka mengawalkan permintaan istrinya itu. Gambar. Bun So Giok lalu mempergunakan senjata rahasia Tian Ho Aliantui untuk melukai Teng Xiao Weng. Teng Xiao Weng yang barusan mendengar anjuran, Liu Kang dan terdesak di sisi pagar ru tembok. Lekasi ekas mempergunakan siasat Pek Kho Ye Uciang atau cecak keliaran di dinding tembok, menyusuri dinding tembok untuk kemudian menjamret tepi atap dan melemparkan dirinya ke atasnya dengan gerak-gerakan yang gesit sekali. Dari situ ia berlari-lari menuju ke atas wuungan rumah. Sementara Bun So Giok yang telah meninggalkan Liu Kang di atas ranjang, segera melompat juga keluar, dan tatkala, melihat si nona hendak kabur, ia pun lekas-lekas mencelat ke atas genting untuk mengejarnya. Begitupun Liu Kang turut juga mengejarnya, untuk menyelaskannya pada Xiao Weng. Tentang duduknya perkara yang benar mengenai kerusuhan ini. Pek Kho A Sian Chu Teng Xiao Weng yang melihat dirinya dikejar-kejar, ia lu mencabut atau buah genting, dengan mana ia menyambit pada Tong Teng Xiang Hiap yang masih melakukan pangejaran terus, kedua suami istri pendekar itu dengan jalan mengegos atau beri ompat ke samping. Tatkala ia berlaku sedikit lengah, Bun So Giok lalu mempergunakan senjata rahasia yang bernama Tian Ho Alian Tui, atau bunga dewa tak tercerai berai, untuk melukainya. Syukur juga ia berlaku sebat, hingga ia keburu menghindarkan diri dengan jalan melontarkan gembulannya bagaikan baling-baling cepatnya, hingga senjata-senjata rahasia nenek pendekar itu benar-benar telah terpukul jatuh sehingga serabutan kian kemari.